Ih, parah banget, masih mistis banget, parah banget, geli Selamat ulang tahun Happy banget, bisa menjadi bagian dari Love Story Family Hai penonton setia Love Story The Series Kembali lagi bersama Keisha Oficial Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru dari Artis Tanah Air Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like and subscribe Dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru dan terupdate lainnya Marilah kita simak bersama-sama Pasangan selebriti muda Georgino Abraham dan Yasmin Nepper Tampaknya terus-terusan jadi perbincangan warganet Sebab pasangan yang dipertemukan dalam salah satu judul sinetron ini Membuat beberapa warganet jengah Ya, pasangan yang awalnya menutupi hubungan asmaranya ini akhirnya mengakui ke publik Singkat cerita, kemesraan selebr muda ini pun kerap diunggah di akun Instagram Muncul pro dan kontra dalam setiap foto kemesraan yang diunggah oleh Georgino Abraham dan Yasmin Nepper Ya, pasalnya sebagian besar penggemar artis muda ini adalah anak-anak dan remaja Kemesraan pasangan ini pun disebut-sebut sangat vulgar dan khawatir dicontoh oleh anak-anak Seperti beberapa waktu lalu, Georgino Abraham menggendong Yasmin Nepper saat sedang liburan di pantai Hal ini rupanya membuat beberapa warganet geram dengan kelakuan pasangan ini Tak jauh-jauh dari momen liburan keduanya saat di pantai Gino kembali mengunggah foto mesranya di akun Instagram miliknya yang membuat warganet turut menghujat Berikut foto mesra yang diunggah oleh Georgino Abraham seperti brilio.net kutip dari akun Instagram Ad Georgino Abraham, Jumat tanggal 7 Januari tahun 2022 Dalam foto tersebut tampak Gino dan Yasmin Nepper berpelukan mesra di dalam air Gino bahkan menuliskan caption yang artinya kurang lebih, di surga bersamamu Banyak warganet yang langsung menghujat dan menyayangkan aksi mereka berdua yang terlalu vulgar itu Astagfirullah ingat belum halal dosa kalau sampai kayak gitu Ada sebuah hadit bunyinya, ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi menyentuh wanita yang bukan mahramnya Belum sah jadi istri, kata akun et alfinan 15 Belum nikah acu, kayak gitu ampun, kata akun et indawa garis bawah 18 Dulu suka sama Gino, sekarang mah ga norak pacarannya kayak anak SD baru pacaran Kata akun et humera 111 garis bawah Pacaran anak sekarang ut vulgar, kata akun et riyani chandra Dulu suka sama pasangan ini, semakin kesini semakin ilfil, kata akun et elijana Jadi liatnya gak seret, sarannya si JGN terlalu mengumbar kemesraan di sosmed Karena sosmed yang pake bukan orang dewasa saja, jadilah contoh yang baik Kata akun et emi garis bawah mai garis bawah ami Inali lo, ini salah satu faktor buat kiamat semakin dekat, kata akun et icandini Beneran deh, aku kira mereka ini orangnya kaleng lo Dah terbukti sekarang mereka orangnya kayak gimana Gaya pacarannya alai BGT padahal fansnya banyak anak di bawah umur tagar miris Kata akun akeong garis bawah de wirma Dir et Georgino Abraham et Yasmin Epper sebagai publik figur alangkah Baiknya jika yang seperti ini di koleksi saja Jangan dipos, merusak generasi bangsa Ke gini ko dibanggain, kata akun et mahatayen lensov Menikah memang bukan hal yang sembarangan Banyak persiapan yang harus dilakukan Seperti persiapan fisik maupun mental juga finansial Demikianlah yang menjadi dasar pertimbangan Georgino Abraham Menjalin kasih dengan Yasmin Epper, Gino tak mau buru-buru menikah Untuk lazimnya seorang pria menikah Usianya yang baru menginjak 26 tahun memang masih muda Apalagi Yasmin Epper juga baru berusia 18 tahun Aku sih sebagai lelaki pasti punya target Target sebelum usia 30 tahun Kata Georgino Abraham di kawasan Bogor, Jawa Barat Kamis tanggal 6 Desember tahun 2021 Sebagai laki-laki, Georgino Abraham ingin kehidupannya bisa tertata rapi Ia ingin sebelum menikah secara finansial sudah stabil Ia tak mau urusan pekerjaan menghalanginya untuk kebersamaan dengan keluarganya Pengennya kalau udah nikah, enggak kerja keras begini Sudah ada penghasilan tetap, jadi bisa habisin waktu sama keluarga dan anak-anak Makanya sekarang kerja keras di sinetron sambil fokusin bisnis Mau coba bisnis properti sih? Ujar Georgino Abraham Yasmin Epper ingin nikah muda Demikian Georgino Abraham Lalu bagaimana dengan sang kekasih, Yasmin Epper Menurutnya, menikah di usia muda bukan menjadi target Masih banyak keinginan yang ingin dicapainya Enggak ada target sih Sibuk mikirin masa depan dulu, imbuh Yasmin Namun, ia menegaskan bahwa hubungannya dengan Georgino Abraham dijalani dengan serius Yasmin berharap hubungan asmaranya bisa berjalan dengan baik Tak menemui kendala sampai ke pelaminan Dengan Georgino Abraham harapannya yang terbaik sih Saat ini masih sama-sama muda, mau saling support aja Kalau aku hubungan enggak mau bosenan Pengen dari awal serius kalau jodoh sampai pelaminan Tukas Yasmin Epper Artis Georgino Abraham dan Yasmin Epper akhirnya mengklarifikasi terkait hubungan mereka Keduanya mengakui kalau sudah berpacaran Gino dan Yasmin kini semakin lengket Mereka berdua bahkan sering menghabiskan waktu bersama Mengingat disatukan dalam sebuah judul sinetron Bahkan pasangan ini juga tak malu lagi mengumbar kemesraan mereka di media sosial Seperti pada foto-foto yang mereka unggah di akun Instagram masing-masing ini Dilansir tribunstyle.com dari akun Instagram Ad Georgino Abraham Aktor berusia 26 tahun ini mengunggah foto mesranya dengan sang kekasih Dalam foto tersebut Keduanya tampak duduk dengan background pemandangan yang sangat indah Wajah Yasmin dan Gino tampak saling melekat memandang Georgino Abraham dan Yasmin Epper selalu umbar foto mesra berdua Tan beautiful view With the most beautiful girl beside me Gino juga terlihat merangkul Yasmin dengan rat